Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tipe Gaya Kembali lagi di channel Orang Wedan Kita disini akan membahas tentang makanan Tetap dengan makanan Dan makan dengan makanan Jadi hari ini kita dikumpulin Eh dikumpulin Dikasih perkumpulan martabak-martabak mini Dari martabak mini bos Tepatnya di Bandar Lampung Oke Sekarang ini ada berbagai macam varian ya Boleh dilihat Nih tuh Kita banyak tuh Ada coklat Ada kacang Ada mesas Terus ada tarung Terus udah gitu Ini ada yang permen-permenan gini nih Permen-permenan Terus ada keju Oke Gue buka dulu ya Taraaa Waduh Hmm enak Wami ya Tapi wami ya Habis Betul Kita disini nge-review berdasarkan Kita sebagai konsumen Berdasarkan rasa Selera kita Terus Pokoknya penampilan dan segala macamnya Yang penting Ini adalah review jujur kita Berdasarkan masakan ini Entah selera anda seperti apa Intinya selera kita Betul Selera saya beda Selera mbak yang sebelah ini beda Betul Ya Oke Apalagi ini Ada 15 varian Ada 15 varian Oh ada 15 Ada 15 Jadi kalau kita mau makannya Kita harus cacip, cip, cip, kembang, kuncup Oh gitu Tapi ini bisa berhubungan berarti ya Bisa berhubungan sama orang ya Tapi ini 15 Jadi berapa nih Ren? Tadi lu beli berapa? Ini beda-beda sih Oh beda-beda harganya Oh tergantung dari ininya Tergantung dari harganya ya Yang paling murah sih 3 ribu Cuma 3 ribu? Cuma 3 ribu rupiah aja Kalian belum bisa dapetin Satu rasa Satu rasa dari martabak mini ini Wow Oke Udah ya Bukan lama-lama lagi ya Karena bukan apa-apa Gua Nih lihatnya itu Gimana gitu Enak kayaknya Kayak yang lihat cantik ya Enggak bukan Kayak yang lihat ini Gak capek Oke 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 Karena ini Karena berhubung Gua giginya sakit Jadi gua pilih loyang coklat Kak manis kan Karena gua sakit Iya Gigi yang tanpa sakit Ketemu dokter gigi yang biasanya cantik Kayaknya jarang Oke ya Cantik kan punya suami Iya Ini ada Ada giginya ini Nekali Biasanya lebih gitu Apa jang-jang ini Oh enggak Ini coklat Itu namanya Ini coklat Nontella Kalau udah kerasa Iya Sudah kerasa nih Dari coklatnya Gua gak bisa bohongin ya Kalau udah coklat dari nutella Pastikan Kalian udah tahu Rasa nutella itu seperti apa Jadi Ini kayaknya gak jadi Gua makan Gak jadi kak Gak jadi gua makan Singkirkan ya kak Ini ditaruh Karena ini adalah rasa yang Pernah ada Oke Dali Bers Ganti Oke jadi sekarang gua akan Coba Lu mau coba yang mana rin? Gua mau coba yang ini Yang ada hijau-hijau nya Coklat pandan Coklat pandan Oh berarti bobo pandan ya Betul Hmm Bobo musan Hmm Bobo musan Hmm Oke Siap Coklat pandan Coklat pandan boleh Boleh Jadi coklatnya ini Mesis Oh mesis Biasa Biasanya Nah itu ya Sekali lagi Ini mesis ya Kalau gua biasa makan mesis itu Agar buri wangi gitu ya Rasanya Nah terus ada juga mesis yang hapok Bener kan? Bener kan? Wakti ibu ini Kalau nyopala dulu waktu kecil Itu kan? Tapi sekarang juga masih Masih sering ketipu ya Dengan mesis-mesis yang Kayak gitu yang hapok Ya arti gimana? Ini pendapat dari ini Tentang coklat Gritty Bukan Coklat pandan Iya salah lagi gua Tentang coklat Eeeh Gak lup Tentang pandan Jadi kita buka dulu Wow Sebel Sebel banget ya Coba dikankan Ini tebel Sebel banget Jadi untuk Marsabak mini Seharga Rp3.000 Dengan kesebalan Berapa cm Ini ya Ini kayaknya Rp1.1 cm Yang gitu deh Biayaan banyak gitu Tepatnya Terus kita masukin Padonannya Oke Lalu Dan dikasih tau dulu Kita perlu rasain Di rasa martabak coklat Dan pandan Oke Sekarang Gua akan Ngerasain Martabak strawberry Kayaknya Bener ya Coba liat Coba liat ya Bener ya Bener Oke Ini martabak strawberry ya Jadi Gua Gue seneng nih Slice-slice Seperti ini Slice-slice nya itu Wangi gitu loh Riff Bentar 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 Oke Ini slice nya wangi Terus Gua colek dulu rasanya Hmm Oke Lagi ya Nih Mana kamera gua Nah ini Tuh liat nih Wuh Wuh Slice nya tuh Slice nya itu bukan slice yang Ada grenjel-grenjel gitu loh Tengah gak? Iya 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 kan? Slice nya itu bukan slice yang grenjel-grenjel ini Jadi Buat gua enak slice-slice ini Gua doain banget Gua doain banget slice-slice ini Jadi gak ada grenjel-grenjel Tapi bukan yang grenjel-grenjel itu dari istrobeda ya? Tidak Tidak Ya Memang mungkin ada yang bilang itu dari istrobeda Jadi sebenernya kalau menurut gua Itu mungkin memang pemasaran mereka seperti itu Ada juga yang minta halus-halus begini gitu Itu bergantung selera manusia-manusianya Tapi gua lebih seneng slice-slice seperti ini Kenapa? Karena gak kaya itu gigi gua Karena gigi gua banyak belum ya? Maler belinya enak Oke Jadi ini udah nyobain Sekarang gua ya Gua buka ya Ini menurut pendapat gua Mantap kamera gua Ini lihat tunggu Lihat slice-slice ya tuh Wee Enak bener ya? Slice-nya ya? Gua buka Hmm Hmm Oke Menurut gua pribadi ya? Oh maaf Bukan ada tendensial atau apapun Bukan gua ingin menjatuhkan atau apapun Tapi Hujur Gua lebih seneng Yang ininya tuh agak Gimana? 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 Yang agak sedikit Blep-blep gitu loh Blep-blep-blep Kenyel Hmm Kenyel Kalau kenyel terlalu gede Kalau kenyel pasti Karena ini kecil Jadinya kenyel Oke Gimana menurut Lorin? Dengan teksturnya Kalo menurut gua sih seperti itu Seperti ini Apa? Gimana lu? Sebenernya ini cukup Cukup Yang point plus ini sih Padatannya ya Iya Ini padat banget Jadi lu makan satu aja gak minyak Sebenernya Huh Sorry Dari teksturnya memang keliatan Gak oke ya Kalo buat gua Tapi Gua usah manggut 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 Tapi Biasa kameramennya Amatir Tapi Ini Rasanya wow Gapong Wadan nih rasanya Rasanya wadan Rasanya wadan banget Bikin kenyang Wah gila Kalo nih Gua gak bong Keliatannya teksturnya itu Keras Sebelumnya Lu meragukan Bener Gue tadi begitu Ini Rini Rini datang Bawa ini Dia bilang coba Dari teksturnya Gua bilang Ini Oh biasa aja Menurut gua Iya Jadi Ini Don't judge Startbook from in stock Prop in stock Prop in cover Prop in cover Prop in cover Pokoknya kayak gitu lah Dari google cari aja Nah Jadi Ternyata ini enak Ini enak Ya untuk segi penampilan mungkin menurut gue kurang, tapi kalau untuk rasa, wow, top banget Tapi mirip gue jelas, nggak terlihat topi Nggak terlihat Benar, kalau itu gue setuju, kalau untuk topi gue setuju Terus yang gue, yang gue herrennya lagi Jadi gue ini pernah makan Marta Top Mini ada di salah satu kota besar Itu enak juga, ini hampir sama lho Mirip, tapi memang bentuknya beda Dan teksturannya bentuknya beda Ini apa ya, ukurannya? Tekstur, tekstur dari kenyal-kenyalnya Terus dia lebih tebal, kalau yang itu, nggak terlalu tebal Jadi pinggirannya ini masih kelihatan Gitu, nggak terlalu mebang, tapi pinggirannya masih kelihatan Tapi kenyalnya sama, dan enak Kenapa enak? Karena gue makan Kalau nggak dimakan, maksudnya enak Ini beda Ini beda Ini beda Tunggu dulu Gue ngerti tadi yang lucu Lucu, lucu Lihat Lihat Ceceng, warnanya hijau Tuh Coba cari Oke, ini unik Uh, berani juga ya Hebat ini lho Dengan Rp3.000 Dari-dari Rp3.000 ini, Rp3.000 lho Gue salah Yang gue makan coklat macar Coklat pandan Ini yang namanya coklat pandan Karena bentuknya itu hijau Eh, warnanya hijau Sini, mata baknya Oh, enak Pandanya rasa nggak pandanya? Nah, ini makanya mau gue coba Nah, dan gue suka, oh ini beda nih Ini kayak nggak tahu, kenapa adonannya bisa beda Ini lebih bolong-bolong Tuh, teksturnya lebih bolong-bolong Lebih oke Lebih oke dari yang ini Yang biasa ya, kalau Mungkin bisa jadi ini adalah Efek pandannya kali Bisa jadi efek pandan Bisa jadi memang Ya, begini Pasrah aja Ini bisa jadi begini Karena kalau begitu nggak mungkin Soalnya begini Oke Silahkan dicoba kak Wuh, wangi bener cuy Wangi pandan bener ya Mau nggak lo? Enggak Lu jorok Padahal bikin orang Ini kita pake sama bikin orang lagi Buat barna Oke, wangi Wangi Aku coba ini udah bener ya Nggak boleh ya Wuh Makan Udah beneran Dari wanginya nih, mungu galang Endol serendol Eh Wedan ya Jadi kalau udah kelejutan kayak gini Berarti enak banget Ini wedan Lu wajib coba yang ini Pandan Namanya coklat pandan Ini wajib coba banget Hmm Terus Coklatnya nggak apa? Dan Tebel ya Tebel Banyak banget Jadi perpaduan antara coklat sama pandannya itu gimana? Ngeblend banget Ngeblend banget Ngeblend banget ya Ini wanginya Rasanya Pandannya masih ada Insya Dan Ketahuan dari coklatnya Nggak atok Jadi bukan coklat surat Coklat surat yang biasa Gw yakin bukan coklat surat yang biasa Mungkin dia juga sudah Ada QC nya Nggak mungkin orang-orang yang harus Nggak ada QC Tapi dengan harga yang 3.000 rupiah loh Gokil gokil, gokil dan ini untuk martabok mini boss sangat recommended dan juga gokil benar ini gokil banget, kenapa? berani loh berani dengan topi-topi topi-topinya sebenarnya dan ini sangat recommended, gue yakin lo pada suka oke, gue kasihin dulu dan ini juga udah tersedia di go food dan tidak food setelah ini gue pesannya lewat go food ya oh go food ya? jadi gak apa-apa ya gak apa-apa go food ya, betul, go food mau endot kita kan di Rampung ya, Bumada betul iya kan? namanya juga kita mau usahaya nyala oke dari dua yang gue makan gue lebih suka ini pandan ya, coklat tadi? kalau nutella yang ini nutella ya kalian udah tau lah pasti rasa nutella seperti apa kalau untuk adonan mungkin sama sama ketuali yang pandan ya jadi yang ini? yang ini akan jadi favorit gue order lagi kan? bahkan order yang namanya martabok mini yang pandan ini dan ini udah gue rancang ngomong kalau yang ini oke, sekarang menurut Lorin rating yang lo bakalan kasih dari segi tekstur 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 matabaknya kalau buat keseluruhan aja ya karena ibu-ibu ya jadi secara keseluruhan bukan sama kak ibu-ibu ya enggak sih, aku suka menilai itu ya udah cukup satu kali satu bundle gitu ya kayak nilai suami anda ya oh, dari ujung kami ya, oke jadi gimana? kalau menurut aku setelah seseluruhannya dari apa namanya dari rasanya dari ke enggak pelitannya si onernya si toppingnya itu aku kasih nilai dari 1 sampai 10 itu aja di 8 wow 8 ya sebat-sebat oke sekarang gua akan menilai dari segi tekstur bentuk 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 adonanya gua mungkin kasih nilai yang mungkin dari 1 sampai 6 mungkin gua kasih 6 salah penilai gua 1 sampai 6 nilainya 6,5 berarti melewati ini ya ya betul melewati di batas terus dari segi topping ini penilaian gua adalah 8 kenapa? gua mulai dari keju wow boleh lihat itu kejunya wow ini bunuh loh kak ini cuma segede jempol buah terus kejunya di atasnya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa bener banget ya gak pelit toppingnya gua penilaian gua untuk topping itu adalah 1 sampai 9 itu 8,5 8,5 ini 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 dari segi rasa gua ngasih nilai 8,5 wow ya kan ini gua loh ini gua loh keren loh 8,5 8,5 kenapa? antara blend tekstur yang bisa ngeboongin mata yang orang kan enggak dengan awal gimana yang bisa diakainya tapi begitu tidak punya enak hmm gila terutama yang ini sorry kalau yang ini 9 wow woooo woooo mungkin boleh lah yang pandan ini dikasih stroberi lebih enak hmm mungkin bisa ya kalau kita order mungkin bisa mungkin bisa ya hmm ini dikasih stroberi ini lebih enak nih ini lebih enak buat gua dikasih stroberi selai stroberi atau selai selai lainnya lah ini lebih enak dan wanginya tuh akan lebih keluar oke hmm baik sekian dulu alhamdulillah oke sekarang kita sudah subscribe ini kita nikmatin bersama tim tim kita kita ada 2 ribu orang ya yang kita ya woooo luar biasa itu bayarannya ya 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 ya